Intro Peristiwa kekerasan yang terjadi di desa Lembantongoa oleh kelompok teroris MIT telah menyita perhatian publik. Terkait hal itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengunjungi langsung tempat kejadian dan bertemu para keluarga korban kekerasan tersebut. Pada kesempatan itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyerahkan santunan duka kepada keluarga korban kekerasan terduga pelaku teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Kabupaten Sigi pada Jumat 4 Desember 2020. Wakil Ketua LPSK Pusat Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Ahmadi mengatakan pemberian santunan duka itu adalah merupakan pemberian negara sebagai bentuk kepedulian atas peristiwa duka yang menimpa kepada para korban. Hal tersebut juga bagian dari proses negara dan hal lain ada hak kompensasi, yaitu korban terorisme yang merupakan tanggung jawab negara. Dengan itu LPSK memberi perlindungan dan bantuannya. Ia juga menjelaskan LPSK memberikan perlindungan kepada saksi-saksi dan korban dalam rangka proses peradilan. Bagian dari proses negara, hal lain kan ada hak kompensasi. Kompensasi itu saya sampaikan bahwa pertama korban terorisme adalah tanggung jawab negara. Dan dalam konteks LPSK, LPSK memberikan perlindungan maupun bantuan. Pelindungan dari saksi-saksi dan korban dalam rangka proses peradilan, bantuan itu bisa medis, bisa psikologis, psikologis sosial. Medis itu kalau mungkin ada yang lupa, kita bantu medisnya segera. Psikologis seperti kemarin, kita tidak, bukan ekspert dibantu psikologis, maka kita mengganding, selama ini mengganding ekspert psikologis dari indensi, dari kepolisian negara Republik Indonesia dan sebagainya. Untuk bantuan dalam hal pembimbingan psikologis, pihaknya bekerjasama dan dibantu sepenuhnya oleh tim ahli psikologi kepolisian negara Republik Indonesia dan Polda Sulawesi Tengah. Ahmadi menambahkan, proses pemberian santunan duga bisa diserahkan berkat kerjasama semua pihak, khususnya Direkturat Jenderal Duk Capil Kementerian Dalam Negeri dalam membantu kelengkapan administrasi identitas korban sehingga prosesnya bisa berjalan lancar. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Asri Yadiswa TV News melaporkan.